assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan coba peragakan membuat satu server ya ini nanti ubuntu yang versi 20.04 di virtualbox melalui file iso dari server itu yang sudah didownload sebelumnya kita mulai saja membuat virtualbox yang baru kita namanya servernya saya lupa nama servernya apa ya cancel dulu ya Oke biar formatnya sama ini FSSR VK FSSR V3 karena saya sudah membuat dua server sebelumnya Oke pilih ini Linux kemudian Ubuntu yang 64 bit memorynya segini cukup 1 GB aja create virtual virtual hard disk ya kemudian ini tempat kita naruh servernya di komputer kita itu dimana itu ya kalau saya di ini di home nya komputer ini ada folder virtual box oke coba cek foldernya ada dimana ya ada di home ini homenya kemudian aja virtual boxing nanti di dalam ini hasil instalasinya create saja kemudian formatnya ini bisa dalam bentuk VHD virtual virtual hard disk atau FDI ini khusus untuk virtual box software ini kalau untuk apa pilihannya choice nya lebih karena pakai virtual virtual box saya juga seringnya nanti pakainya virtual box ya pakai format FDI ini VDI ini aja kalau ini antara FDI atau dynamic kalau fix nanti VDI nya langsung misalnya ini 10 GB kan kita alokasi 10 GB berarti kalau fix ya nanti di file VDI nya ini akan 10 GB langsung tapi kalau dynamically allocated nanti kalau servernya yang di install hanya 3 GB ya berarti apa space kita di di komputer hanya kurang 3 GB tapi kalau ini fix langsung 10 GB walaupun server isinya hanya 3 GB oke jadi lebih saya karena faktor ini ya faktor apa faktor kota juga sama faktor ini SSD nya hanya 120 GB ya kita pakainya dynamically located aja create oke ini sudah jadi ini ini baru mesinnya kita belum isi dengan software server ubuntu nya bagaimana caranya kita jalankan dulu ini sebelumnya di setting dulu oke pastikan sudah memilih server yang ketiga tadi yang baru setting oke settingnya seperti ini ini sudah type Linux 64 bit oke ini bisa di yang general ini bisa di omit ya bisa di abaikan langsung ke eh mana ini ke network nah networknya ini disarankan ya saya juga nyontek ini ilmunya Pak Ono itu pakainya Bridge ternyata sampai eh detik ini yang saya pakai Bridge ini enggak ada masalah jadi masih nanti servernya bisa konek juga ke modem yang kita pakai di komputer oke ini Bridge nah ini memilihnya ini wajib ya dipilih kalau kalian ada router nanti laptopnya atau komputernya pakai ethernet kabel ya pakai yang atas ini yang INP tapi kalau wireless kalau saya sih pakainya wireless yang disini nih jadi komputer saya jadi hotspot kemudian nanti jadi adapter hotspotnya saya gunakan untuk instalasi server ini jadi ini wireless yang atas ethernet atau yang kabel itulah oke ini saya pilih wireless Bridge sudah kemudian kita cek storage ini masih empty jadi ini semacam virtual CD drive ya jadi ISO nya kita bisa mau dari sini nah kebetulan saya sudah masuk di sudah pernah pakai ISO yang Ubuntu 2004 ini jadi sudah ada tapi kalau mau cari ya bisa di choose ini di choose disk file nah kita tinggal cari kalau saya di tempatnya di sini sejual box ada AMD server apa Ubuntu server tadi ya langsung masuk ini berarti posisinya adalah seperti CD nya ini sudah dimasukkan dalam CD drive jadi ini hanya virtual saja jadi jadi mensimpulasikan kondisi asli itu ya dan kalau sudah ini sudah ada ISO Ubuntu network sudah disetting di oke kemudian kita start nah ini posisi mesinnya belum hidup karena dia tulisannya power of jadi belum hidup kita start coba ini start ya ibaratnya seperti memencet tombol power di ini ya kalau kita punya fisik komputer atau servernya oke kita pilih ISO nya tadi yang Ubuntu 20 2004 start ini booting kayak komputer booting oke disitu nanti ada prompt ini sedang cek 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 integrity itu ngecek file ISO nya beres enggak ada yang ilang enggak ada komponennya atau setelahnya apa bloknya ada yang hilang apa enggak oke no error found berarti aman file ISO nya yang saya download berarti beres oke dia akan lanjut sendiri saya pas dulu ya sampai nanti ini promnya selesai oke oke di saat prom ini nanti juga nanti ada beberapa key khusus untuk mesin yang kita buat atau server yang kita buat seperti ini ada public sama private key PR nya sudah di apa secara otomatis di jalankan oleh si apa ISO Ubuntu tadi saya pause lagi oke kalau prompt buat bootingnya selesai kita akan masuk mulai menginstal Ubuntu server ini pilih bahasanya bahasa Inggris saja ya lebih mudah soalnya nanti kalau bahasa Indonesia terjemahnya kadang suka aneh-aneh kita malah bingung apa maksudnya apa gitu kalau bahasa Inggris lebih jelas oke ini pilihan keyboard di dan saja oke ini adalah tadi sempat eh linking ya ini yang eh DHCP versi 4 jadi kita sudah langsung dapat IP address ketika menginstal server Ubuntu ini eh saya akan catat biar tidak lupa karena belajar jadi masih sering catat gitu ya daripada lupa malah nanti repot di belakangnya lupa atau nggak tahu IP nya berapa walaupun sebenarnya bisa dicari tahu sih oke saya di masih sama ini eh device buat networking nya ini masih sama pakai wireless pakainya Bridge ini nanti harus diganti make address nya pasti bukan yang sekarang ini kemudian IP nya kita dapat 1042 229 229 ini adalah instalasi yang kelima saya di nama servernya yang tiga ini ah ini udah kecatat kalau lihat lognya di sini yang saya tulis manual udah lima kali nginstal ini ya lumayan juga kalau di yang keempat sama tiga ini yang satu dua ini server yang satu dua ini totalnya lima jam tadi nginstalnya ada di video saya yang lain nih apa proses instalasi yang eh sangat lemot karena di flash disk kalau yang sekarang ini yang ketiga ini ada di hard disk langsung jadi harusnya lebih cepat oke ini sudah biarkan saja otomatis itu eh pilih dan ya dan enter proxy addressnya tidak usah dan aja enter ini mirror addressnya udah biarin aja oke oke ini juga tidak perlu di otak atik lagi karena di virtual disk ya kecuali kalau server asli mungkin eh apa sih itu LVM Group harus belajar belajar lagi gitu-gitu kalau di server asli atau mungkin apa pengelolaan storage nya di cloud atau storage nya di ada sistem rate dan lain sebagainya kalau di virtual box cukup seperti ini aja di dan oke ini apa summary ya file system summary hanya ya hanya summary aja jadi dan saja kemudian ini no continue nggak kalau continue nggak bisa balik lagi jadi langsung mulai instalasi aja continue oke kasih nama saya gunakan nama yang standar saja server namenya disamakan dengan virtual box biar nggak bingung as srw3 server yang ketika ini bebas ya boleh ditulis apa aja username kemudian password passwordnya juga bebas oke kalau sudah di dan saja nah ini bisa dikasih opsi install open SSH server nanti kita bisa nge-remote virtual box nya ini server ini dari terminal kita di Linux dengan sudah menginstall open SSH server ini tapi kalau mau di install manual boleh sih tapi karena ini udah dipaketan ya mending di install aja langsung dan oke ini sedang proses menginstallnya kalau mau lihat full prosesnya di view full login yang bawah oke ini secara otomatis jalan nanti sampai selesai jadi videonya saya terus pause dulu daripada ngabisin durasi oke proses instalasinya lama memang kalau mau dilihat apakah komputer kita jalan apa enggak kita bisa cek di menu atas ini ada di machine session information kita lihat CPU nya jalan berarti prosesnya jalan ini kemudian dis input output ini jalan juga jadi harddisk nya ada ini ada aktivitas ini 36 mbps cepat karena apa sepakanya SSD ya walaupun SSD murah tapi lebih cepat daripada harddisk oke ini cepat lumayan cepat ini total return nya 1,6 eh 1,1 giga baru berapa menit ini baru semenit kalau di flash disk tadi saya menghabiskan waktu 5 jam coba nanti ini selesai berapa berapa menit ya saya pause lagi oke saya lupa mematikan internet ini cukup krusial eh karena yang bagi yang seperti saya faktor kuota ini di turn off aja nanti jadi daripada instalasi ini langsung auto update ngambil dari reponya ubuntu eh sepertinya memang bagusnya di update sih tapi saya akan coba dulu eh update nya belakangan nanti setelah jadi juga bisa kalau pun nggak di update eh sepertinya nggak masalah karena server nya cukup baru sih ini tapi memang baiknya di update saya sudah matikan internetnya oke pause dulu oke ini sudah selesai kalau modulnya seperti ini jadi ini bisa di full log nya bisa dilihat lagi tapi tidak perlu bisa di reboot ini ya langsung reboot tadi saya mulai jadi 1642 sekarang 1652 nya 10 menit install nya kalau di eh di harddisk di internal yang di laptop kalau di flashdisk tadi sampai 5 jam saya nggak tahu kenapa flashdisk nya udah jelek kali oke oke ini bisa di reboot oke biarkan saja walaupun ada ke apa ada prompt field ini dia akan mengeluarkan CD room nya sendiri nih di bawah sudah tidak ada file ISO yang nempel di 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 apa di CD drive virtual ini sudah nggak nempel lagi masalah ini harus press enter kayaknya ya enter oke enter dia akan restart reboot oke kita tunggu jadi gini pas restart servernya akan banyak prompt gini ya karena dia load ulang semua file system dan kernelnya dari awal oke ini bisa di close saja pantauan sistemnya session information nya oke ini cukup lama ya oke sudah bisa login tapi biasanya di virtualbox ini masih muncul beberapa prompt kan tapi sebenarnya masih sudah bisa login sih hanya memang nanti terganggu kalau prompt nya ini belum selesai oke biarin aja sampai prompt nya benar-benar selesai oke 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 kadang-kadang orang itu pada ngapain sih ngeliatin prompt orang itu udah otomatis jalan nah tapi sebenarnya dengan melihat prompt seperti ini kita kita akan mendapatkan informasi apa saja yang berjalan di sistem walaupun prompt nya kadang keluarnya cepet banget ya munculnya cepat dan belum sempat baca tapi lumayan lah paling gak dapat info nama apa itu application nya atau komponen-komponen apa yang berjalan kita bisa lihat lewat prompt ini kita bisa lihat lewat prompt ini yang nanti dipakai kalau kita mau SSH dari terminal oke ini proses masih booting oke kalau diperhatikan biasanya di virtualbox ini kalau sudah ada prompt yang diatasnya oke ini yang terakhir yang 2 yang diatasnya oke 2 ini user fallback data source biasanya udah selesai bisa login oke kalau sudah selesai prompt nya ini kita bisa login menggunakan username yang tadi pas instalasi dibuat username password oke ini sudah bisa masuk saya clear layar dulu kita cek IP nya ifconfig jay ternyata inconfig ifconfig nya atau net tools nya itu belum terinstall nah kita saya akan nyalakan dulu koneksi modem nya oke sudah terkoneksi kita coba enaknya di linux adalah ketika ada aplikasi yang dibutuhin ternyata belum ada sudah sudah dituliskan cara menginstalnya diatasnya langsung sudo apt install net tools ngasih password super user sambil kita ngecek apakah virtual box ini bisa terkoneksi dengan internet asli dengan internet yang ada di modem kalau saya pakai USB modem ini masih connecting kalau ternyata belum bisa kita biasanya nunggu beberapa saat atau kita cek network nya disini network setting oke bridge sudah pakai wireless sudah oke kita langsung saja klik ok kemudian coba lagi sudo apt install net tools nya kita lihat maju nih the 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 Hai isinya kalau waiting for header sih aslinya bisa tersambung ke servernya Ubuntu sana ya untuk download appsnya nah ini Hai masuk tapi agak lemot ya berarti di karena apa sinyalnya aja jenny yang jelek disini Hai kasihan banget hai oke hai 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 kayaknya ke nah ini jalan download seperti ini pantesan hanya 10 kbps Hai g dengan tes seperti ini berarti network jaringan kita settingannya sudah benar jadi bisa terkoneksi dengan internet walaupun ini hanya di virtualbox bukan mesin asli kita coba clearlayar dulu if konflik salah ketik konflik terdapat IP 10 420229 cek lagi pas kita install tadi di dari dhcp servernya dapat 10 420229 udah sama tuh Oke berarti beres kemudian saya akan coba ping lewat terminal di Linux laptop saya ini Hai terminal nggak ngerespon karena ini aktif kita ngeklik eh apa ngeklik aplikasinya virtualbox yang langsung lagi jalan ini kalau kita klik bebas di luar kemudian jalankan Hai terminal dia akan muncul Oke kita ping dulu ya coba ping ke IP itu bisa panggat 10 420229 Hai Nah kita akan diminta event atau menambahkan jalan 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 kiri atau fingerprintnya buat SSH ini tinggal yay saja ks enter sudah ini masuk tinggal masukkan password mungkin ini sudah bisa SSH keser power kalau nomor ditempat saya server yang ketiga ini ya clearlayer kalau kita lihat di sini terminalnya bukan ke laptop saya tetapi ke virtualbox yang ffs server 3 ini Oke demikian ternyata menginstal server ini cukup cepat kalau prosesnya dari awal tidak sampai memakan setengah jam sebenarnya sampai selesai kita bisa login dan memastikan servernya running dan bisa koneksi ke internet oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh